Kurang puas dengan negara Indonesia, Israel terus menyerukan pemboikotan terhadap produk-produk dari Indonesia yang telah memboikot produk makanan dari Indonesia, kini Israel makin ngamuk dan ingin memboikot produk lain dari Indonesia, kali ini yang menjadi sasaran Israel adalah dari peralatan perkebunan dan peralatan dapur. Di antaranya adalah seperti 1. Caping, 2. Tampah, 3. Sabit, 4. Cangkul, 5. Karung goni, 6. Cobek, 7. Keranjang, 8. Kandang ayam mini, 9. Kandang burung, 10. Anyaman bambu, dan masih banyak lagi produk-produk Indonesia yang akan diboykot Israel jika Indonesia terus-terusan membela Palestina. Ancaman Israel ini sepertinya tidak main-main, karena Israel gerah terus-terusan diserang netizen barbar Indonesia dan juga mereka juga memboikot produk-produk dari Israel. Makanya negara Yahudi ini ingin membalas dendam kepada negara Indonesia.